Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini lafadnya bisa kita pertanggungjawabkan. Datang dari salman dengan sanat yang sohih. Lalu lafad yang ma'ruf, yang biasa kaum muslimin dendangkan. Seperti kami sebutkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ini datang dari Abdillah ibn Mas'ud. Dan sanat ke Abdillah ibn Mas'ud banyak jalannya kebanyakan do'if. Namun meskipun begitu, jika seandainya do'if. Sebagian bisa naik kepada derajat Hasan Liguairih. Dan sebagian mengatakan tidak. Namun ini adalah perkara keifiyah takbir. Yang intinya kita bertakbir. Dan datang dari Athar ibn Mas'ud. Misalnya tidak kuat sanatnya tapi intinya takbir. Maka bisa dipakai. Karena lafad Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kami sebutkan tadi adalah lafad takbir. Maka inilah yang menjadi popular di kalangan kaum muslimin di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia bahkan. Dari semenjak dulu sampai sekarang. Namun jika ingin mempertanggungjawabkan kita beribadah dengan ala basiroh di atas ilmu yang sahih. Bisa kita katakan dengan Athar Salman yang sahih. Alhasil permasalahan takbir. Mau pakai takbir Abdullah ibn Mas'ud? Boleh. Mau pakai takbir Salman? Boleh. Dicampur keduanya lebih baik. Biar ada tanggungjawab. Athar ini mahaluh kalau ditanya. Karena kita salafi, kita ahli sunnah, mengikuti sunnah, apalagi kita belajar ilmu hadith. Maaf Ustaz yang tadi dibaca. Allahu Akbar, kabiru, Allahu Akbar, wa ajal, Allahu Akbar, walillah, ilham. Dari mana? Diriwatkan oleh Salman. Hadith Salman. Dikeluarkan oleh Musannafain, Musannaf Abdir Razak, atau Musannaf Ibn Abi Saybah, dan yang lainnya dari kitab-kitab Athar, sanatnya sahih. Maka ini untuk lafad takbir. Maka perempuan-perempuan dikeluarkan untuk mempersaksikan kaum muslimin dari kebahagiaan mereka. Kemudian disebutkan, An ya'tazilna musallal muslimin. Namun para perempuan haid, agar menjauhi musalla kaum muslimin. Kalimat musalla barakallahu fikum, banyak disalah fahami. Musalla terutama di Sumatera, dan yang lainnya, berbeda dengan di Jawa. Di Jawa, masjid kecil, Alhamdulillah banyak dinamakan masjid. Namun disini difahami oleh orang awam, musalla adalah masjid kecil. Yang tidak dipergunakan sholat jum'ah. Itu dinamakan musalla. Ada pun masjid, maknanya masjid kabir, ataupun masjid jame' yang dipakai padanya sholat jum'ah. Akhirnya dari pembagian ini, terjadi salah faham, gagal faham, salah kaprah, dan sebagainya. Di saat di hadis, hadis disebutkan bahwa sholat i keluar nabi ila musalla. Nabi keluar ke musalla. Maka difahami, oh musalla berarti masjid kecil. Masjid yang seperti surau sana itu yang kecil, yang tidak dipakai sholat jum'ah. Nah, disana tempatnya. Bukan, bukan itu maknanya. Makna musalla adalah lapangan. Dan lapangannya tidak mesti lapangan untuk main bola. Ataupun lapangan untuk perkara yang dipakai untuk olahraga seperti basketbol ataupun volleyball. Bukan. Tetapi yang diinginkan adalah tanah yang luas datar. Itu makna dari musalla. Dan ini yang difahami oleh hadis. Bahwa nabi Muhammad s.a.w. keluar. Dengan para sahabatnya dan perempuan ilal musalla. Kemusalla di hari Eid. Dan itu jika tidak hujan dan tidak becek. Namun jika seperti kita di negara Khot al-Istawa ataupun Katulistiwa ataupun Ekuator. Yang curah hujan tinggi. Mungkin pagi-pagi hari Eid hujan. Atau malam Eid hujan. Itu yang kita siapkan untuk musalla itu becek. Dan berlumpur. Maka tidak apa-apa untuk digantikan di masjid. Yang penting ibadah ini diukur dengan kemampuan kita. Dan kebaikan semuanya. Allah berfirman Fattakullah Mastatatum. Dan juga Yuridullah Bikumul Yusr. Wala Yuridu Bikumul Usr. Allah menginginkan kemudahan. Bukan kesukaran. Maka jika kita telah mempersiapkan. Musalla untuk sholat-id di lapangan tiba-tiba hujan. Baik waktu sholat. Sebelum sholat. Di malamnya. Tidak apa-apa sholat di masjid. Alhasil kalimat musalla jangan difahami oleh pemahaman orang awam. Terutama di Sumatera. Bahwa yang diinginkan musalla adalah surau kecil yang tidak dipakai sholat jum'ah. Bukan itu maknanya. Tetapi dia maknanya lapangan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Dari pelajaran Umdatil Ahka. Maka dengan ini selesailah. Dari kitab Al-Ideen. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Isya Allah. Astagfirullah. Insya Allah di pelajaran malam. Bisa lumatil itikad dan yang lainnya. Bisa juga tafsir. Bisa juga salih al-bukhari. Al-muhim siap-siap saja dihafal. Matam. Ini karena ada tamu saja kita mengajar. Karena memuliakan tamu dengan ilmu. Iya Pak Budi. Dimuliakan antum dengan diberikan kajian.